film kejarlah janji persembahan dari komisi pemilihan umum KPU secara berdana diputar di bioskop Surabaya tepatnya di 21 Ciputra World Surabaya Mall pada Senin 16 Oktober 2023 petang film ini sengaja diproduksi oleh KPU saat menjelang pemilu 2024 di gelar tentu tujuannya sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh anggota KPU August Melas saat memberikan sambutan pada keacara Nobar nonton bareng KPU Provinsi Jawa Timur bersama perwakilan stakeholder partai politik peserta pemilu 2024 calon anggota DPD sejumlah mahasiswa dan awak media di Jawa Timur sekitar 180 penonton hadir dalam acara nonton bareng tersebut komisi pemilihan umum Provinsi Jawa Timur Bapak dan Ibu ketua anggota dan sekretaris KPU Kabupaten Kota dan Bapak Ibu pemangku kepentingan lainnya kami juga ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati sutradara film Kejarlah Janji Mas Garinukroho beserta para pemain Mbak Cudmini dan juga Pak Ibu Tentunya puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rambat dan juga hidup Indonesia tanah airku tanah tumpah daraku disanalah aku berdiri jadi bangku hidup Indonesia dan tanah airku Indonesia dan tanah airku Harilah kita bersatu Indonesia bersatu hiduplah tanahku hiduplah negeri quantidade Bangsaku, rakyatku, semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badan untuk Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Indonesia Raya Untuk kudangkan hak pilih kita Salukan aktifasi bersama demi bangsa Terlalu percaya suara kita sangat berharga Menentukan alam masa depan Indonesia Langsung umum bebasan Asia Jujur dan alir Setelah kesalahan kita tetap di bangsa Ayo rakyat Indonesia Bersatu langkahkan kaki Menuju milik suara Ralu empat melewat perluan Ayo rakyat Indonesia Beri kontribusi nyata Beri apa bersama kita memilih Untuk Indonesia Tiba waktunya Menggunakan hak pilih kita Salukan aktifasi bersama demi bangsa Terlalu percaya suara kita sangat berharga Menentukan alam masa depan Indonesia Langsung umum bebasan Jujur dan alam masa depan Indonesia Sebagai kesalahan kita tetap di bangsa Ayo rakyat Indonesia Bersatu langkahkan kaki Menuju milik suara Ralu empat melewat perluan Ayo rakyat Indonesia Beri kontribusi nyata Raih masa bersama kita memilih Untuk Indonesia Kita memilih untuk Indonesia Sama-sama berdoa Dan doa Saya akan pimpin secara Islam Mohon Selain Islam Bisa menyesuaikan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah ya Rabbi Hari ini kita berkumpul bersama Di huang penuh gemak Bersiap menyaksikan tayangan syarat makna Tontonan yang menginspirasi Dan mengedukasi Dalam menyongsong pemilu Yang datang sebentar lagi Ya Allah ya ilahi Kami memohon kepadamu Atas terwujudnya harapan-harapan hati Kami berusaha sekuat tenaga Dan jiwa raga ini Untuk dapat melaksanakan amanat Dan menepati janji Namun kami meyakini Tanpa izinmu ya Allah Semua itu tidak akan mungkin tercapai Maka kami memohon dengan setulus hati Dengan kerendahan hati Dan dengan sadar diri Mudahkanlah urusan-urusan kami Dalam menghadirkan pemilu nendamai Sebagai wujud dan sarana integrasi Jauhkanlah dari hal-hal yang merintangi Bantu dan tuntunlah kami Mencapai hasil yang tinggi Dan benar-benar membawa kemajuan bagi negeri Jadikan usaha kami tercatat Sebagai amal perbuatan yang engkau ridai Ya Allah, Ya Rabbi Anugerahilah kami kekuatan Kesabaran Dan kesehatan jasmani dan rohani Dalam menjalankan tugas dan kewajiban kami Kesuksesan dan meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 Bagian dari ikhtiar kami Kobulkan hajatnya Ya Allah Ya Allah, Ya Rabbi Ampunilah dosa-dosa kami Dosa para orang tua kami Dan pemimpin-pemimpin kami Karena engkau lah tempat samudera pengampunan yang maha wafur Iyakana'abudu'a'iyakana'sta'in Iyakana'abudu'a'iyakana'sta'in Ihdina syiratul musta'qima syiratul ladinan amta'alayhim Ngairil maudubi'alayhim walabhalin Amin Rabbana'a'atina fid dunya hasanah Wa fil ahirati hasanah Wa kina'adaban nar Walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wabarakatuh Untuk bereaksi atau menanggapi Ataupun bekerja berhubungan dengan pemilu kali ini Bahkan kalau kita lihat data kan penduduk kita itu melihat handphone itu 5-8 jam sehari Suatu jumlah yang luar biasa sekali besarnya Dan seluruh apa yang ada di media baru selalu pendek Harus viral Semoga semuanya suka dengan hasil karya Mas Garim Selamat menikmati Terima kasih Nanti kalau saya ngomong sekarang nanti pas materi tanya jawab gak ada materi lagi Saya gak mau ambil waktu panjang-panjang untuk kita semua Karena bagaimanapun juga film ini satu produk kreatif yang prosesnya juga panjang Ada refleji tersendiri, ada catatan banyak kanan diri, ada peran, ada komitmen dari para siniasnya Dan kemudian ini bagian dari upaya KPU Yang sadar betul bahwa urusan perluasan informasi, penyebar ruasan informasi, sosialisasi dan pemilih Tidak cukup dengan metode-metode yang selama ini ada Di tengah segala kemuran yang tadi membuat kehidupan kita juga sangat distributif Dengan kesempatian misalnya gadget Kemudian konten-konten yang sangat pendek dan kebutuhan yang viral Terakhir kalau gak salah hampir seminggu lalu Film yang sama juga diputar di Den Haag Hampir 16 perwadilan negara di Eropa Barat Dan semuanya kalau kita lihat itu banyak yang lain Saya tidak mau spoiler apapun tentang disitu Biar kita tonton saja Sekali lagi terima kasih kepada Mas Garin Mbak Judmini, Mas Yudik dan juga pemain yang lain yang saya juga sebutkan satu persatu Terima kasih juga untuk KPU Kopi Jawa Timur Jadi salah satu tempat dari lima kota yang memang disenek jadi disenek itu ini Nanti juga rencananya tanggal 22 Oktober dan 28 Oktober Dalam rangka memperlihatkan hari Sampi dan hari Sumpah Pengudang Juga akan diupayakan untuk penyelitian perluasan Selamat menikmati Selamat menikmati Asli dari Ejad Rasmas Terima kasih Terima kasih Dilanjutkan dengan berfoto bersama Jadi kami memutaran keliling juga akan dilakukan di ruang-ruang publik Ruang pemutaran alternatif maupun layar tancap di berbagai daerah di tanah air Untuk jadwal nontonnya bisa langsung cek di sosial media dari KPU Underscore RI Dan juga film Kejarlah Janji Untuk rekan-rekan media yang hari ini sudah hadir Nanti press conference akan dilakukan setelah pemutaran film ini berlangsung Untuk itu, marilah bersama-sama kita saksikan film Kejarlah Janji dan selamat menyaksikan Jangan bermain curang Penhatikan baik-baik gambar itu Tidak pantas dia berada di sini Saya rupakan kalian juga Sampai Sampai suruh Janjiang bro Janjiang Mari memilih untuk Indonesia KPU Merayani Di mana setelah nonton filmnya seru? Seru Ya tentu saja film tadi adalah persembahan atau sebuah karya dari Mas Garin Nugroho Bekerja sama dengan Asta Jaya Sentra Sinema, Padi-Padi Kreatif dan juga Garin Nugroho Dari KPU Republik Indonesia Lalu juga pemain dan juga cast dari film Kejarlah Mimpi Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah Kejarlah Janji Betul Kejarlah Janji Agak sesuatu yang ganjel ya Silahkan Mas Agus Lalu juga Mas Garin Mbak Cuk Lalu juga Mas Udik Ini merupakan upaya KPU yang secara sadar bahwa penyebar luasan informasi pemilu tidak cukup dengan metode-metode yang ada sekarang Terlebih di era gempuran kehidupan yang destruktif ini kata Melas Ia melanjutkan melalui film ini KPU berharap berbagai informasi kepemiluan dan demokrasi dapat tersampaikan dengan cara yang menarik di tengah banyaknya karya-karya media yang banyak menarik perhatian publik Sebab film ini merupakan suatu produk kreatif yang sudah pasti ada catatan dan berbagai refleksi peran dan komitmen dari para sineas lanjut melas Nobar kali ini tampak istimewa sebab sang sutradara Garin Nugroho bersama para pemain dan sejumlah kru berkesempatan hadir di tengah 186 penonton Dalam perjalanannya mewujudkan film ini Garin mengaku telah menempuh proses diskusi yang panjang dengan KPU Mulai penulisan skenario hingga proses akhirnya dapat ditayangkan Sebab film ini tergolong langka di era media baru ini apalagi yang diharapkan memang film dengan nuansa edukatif ujar Garin Sebagai gambaran Garin mengatakan film ini diproduksi dengan pendekatan komedi dan drama Pengemasan genre tersebut disesuaikan dengan berbagai segmen agar daya pendidikan politik dapat dipahami oleh setiap penonton Harapannya setiap penonton dapat mengolah dan menanggapi berbagai informasi yang kemudian memunculkan pengalaman dan reaksi Hingga turut dapat menggerakkan untuk berkontribusi dalam pemilu kali ini harap Garin Perlu diketahui film Kejarlah Janji merupakan karya Garin Nugroho yang diproduksi bersama KPU Astajaya Sentra Sinua, Padi-Padi Kreatif dan Garin Workshop dengan produser Rina Damayanti, Marlia Nurdiani, dan Susi Roselia Wati Ditulis oleh Alim Sudio serta dibintangi oleh Ibnu Jamil, Judmini, Senina Kinnamon, Dima Zenu, Thomas Rian, dan Triutimus, Tiri Aji, dan Vista Turut mendampingi melas dari KPU Jatim hadir, Ketua Kaurul Anam, Anggota Gogot Cahyo Baskoro, Miftahur Rozak, Nurul Amalia, dan Atoyla Rohana, dan Insan Koreawan, Sekretaris Nani Karsini, dan seluruh jajaran bagian terkait Acara semakin meriah dengan menghadirkan langsung para pemain di antara Judmini dan Udi Supriyanta Sebagai informasi, film ini juga akan diputar di beberapa pesantren dan berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur Tepat pada momentum peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2023 Dan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 mendatang Terima kasih telah menonton! Betul menjanda 6 tahun itu gara-gara saya tidak bisa memilih Yang sudah diberikan oleh orang tua saya Sampai akhirnya saya mengikuti alur ceritanya Terakhirnya saya mencoba untuk memilih kebahagiaan saya Begitu juga sama sebenarnya Jadi itu sih sebenarnya mungkin benar kata Mas Kirin tantangannya karena 6 tahun ya Tantangannya apa ya? Tantangannya adalah saya bertemu dengan keluarga baru yang ada di Jogja Kalau misalnya saya Jamil, yang lainnya, Senina apa segala itu ya mungkin kita sudah saling kenal Tapi kalau keluarga baru dari Jogja kan baru pertama kali ketemu ya di situ Jadi kita menyatukan energinya satu sama lain untuk menjadikan kita bermain dengan nyaman dan enak gitu Seperti itu apalagi yang main sama saya Simbo itu adalah salah satu orang hebat Jogja gitu Dan terkenal sekali di Jogja Jadi kalau tantangannya ya sebenarnya lebih ke lingkungan kerjanya sih gitu Tapi semuanya memberikan energi yang sama Jadinya semuanya kita menjalankan pekerjaan kita tuh sangat mampu Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan Pak Eka ini kan kan Kalau dari kacamata Mas Udik, Pak Eka ini sosok yang seperti apa sih? Silahkan Ya sok tahu itu Tapi dia sebenarnya kan karena dia telah mendapatkan 37 penghargaan dari pusat Saya pikir dia juga apa ya termasuk sektes yang berdedikasi gitu Tapi terlepas dari itu apa bahwa terlepas dari Pak Eka saya melihat film ini kan tujuannya dua Yang pertama mengajak semua masyarakat tuh tidak golput perantangan 14 Februari Yang kedua memberi kesadaran terhadap pelaku partai politik Yang apa yang mudah-mudahan tidak seperti Pak Pak Ramli Saya mempunyai apa Jadi begini Yang apa selalu saya tengokkan di setiap apa setiap roadshow ini Bahwa sekarang itu menjelang pemilu itu Bahkan saat pemilu nanti Kepala orang Itu Harganya Dibanding kepala kambing itu lebih tinggi kepala kambing Saya kalau di Jogja itu makan kepala kambing itu 150 ribu Sekali makan Dan orang sekarang menjelang pemilu ini Harga kepala orang hanya di Hanya di apa Dihargai serat 50 ribu itu 5 tahun Jadi kepala manusia Kepala kambing itu lebih berharga daripada Kepala manusia Jadi apa Barangkali ini yang kemudian perlu kita dengukan salah bersama-sama Kalau perlu kita buat Apa video-video dalam satu menit itu lebih Lebih apa Lebih mendengungkan bahwa kepala kambing itu kepala orang Seharusnya lebih berharga daripada kepala kambing Luar biasa Terima kasih banyak Mas Udi Ini kode pulang memakan tongseng Yang jelas kan kalau primernya sudah di Jakarta Kebetulan Kita pilih lagi ada 5 kota Salah satunya Surabaya Jadi di Kandung Kemudian ke Jakarta Surabaya sekarang Kemudian 2 hari lagi di Matasar Dan kemudian nanti di Malentang 25 Nah sambil saat ini juga kami sudah diskusikan dengan Apa namanya Sebenarnya Sineplik Nah tapi juga ada momentum Nanti di 22 Oktober Kata Peringatan Hari Santri Tapi tidak harus dipahami itu nanti di pesantren semua Karena di daerah seperti NTT Yang ada justru seminari Itu dikitar di sana Kemudian momen itu di 28 Oktober Apa namanya Memang ini tantangan kami Ada kebutuhan untuk Memang film ini Disebarluaskan sekemikian rupa Tetapi tetap saja Meskipun ini pembiayanya PPN ya Tapi tetap saja Kita juga bisa lihat ini sisi yang lain Sisi dari Ada upaya untuk mempertemukan titik yang paling optimal Dari antara posisi Dan komersi melulu ya Tapi itu kan tidak bisa diapetkan Dengan sisi ekiprasi tadi Tapi yang jelas Tadi sebagaimana disampaikan Mas Garim Saya sangat sepakat Bahwa itu bagian dari bagaimana KPU Bisa melakukan titikan kewargaan Melalui film ini Lihatnya kecil Skopnya keluarga Di hubungan desa Tetapi konfliknya muncul Kita punya Bahan diwakukan refleksi Selama kita tinggal sekarang Bagaimana mengamaskan Kebutuhan-kebutuhan yang aktual Dipotong sedia duta Pesan-pesan yang sangat kuat Dan kemudian Dengan pertimbangan Dan awal-awal yang ada Saya ingat itu PR-nya Oke Tadi juga kami sempat membaca Bahwa film ini juga akan ditayangkan Secara kolaboratif Dimana pihak-pihak swasta Atau pihak-pihak lain Boleh menghubungi KPU underscore RI Jadi silahkan untuk berkontak Di sana Barangkali mau diputarkan Di RT RW Karangtaruna Nah biasanya di situ Menjelang pemilu 2024 Nanti ya Sekali lagi boleh kita berikan Tepuk tangan yang paling meriah Ada Mas Garin Mas Udik Lalu juga Pak August Dan juga Mbak Jud Silahkan Ada pertanyaan yang ingin diajukan Saya hanya menampung Tiga pertanyaan Dari teman-teman media Sepak bola PSG Unika Jedak iklan sebentar ya Adik-adik Buat kamu yang minat bakat Sepak bola Ayo latihan bareng aku disini ya Jangan lupa catat nomornya Di 0821-4348-6033 Mulai usia dini Sampai remaja Aku tunggu ya